Sementara itu bakal calon Gubernur Jakarta Ritwan Kamil, biat akan akan mengumumkan nama-nama tim pemenangan dari pasangan Ritwan Kamil Suswono atau Rido. Sementara bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno mengunjungi kediaman Gubernur Jakarta periode 97-2007 Sutyoso di Kota Bekasi, Jawa Barat dan mengumumkan nama ketua tim pemenangan. Bakal calon Gubernur Jakarta Ritwan Kamil berbincang santai bersama rekan wartawan di salah satu restoran di Jakarta Pusat pada kami siang. Ritwan Kamil menyatakan akan mengumumkan nama-nama tim pemenangan dari pasangan Ritwan Kamil Suswono atau Rido. RK menyebut memang butuh waktu untuk memfinalisasi nama-nama tim pemenangan karena melibatkan koalisi yang besar. Ritwan Kamil menyebut tim suksesnya harus diisi dengan orang-orang yang baik secara manajerial, dan dapat menjaga keharmonisan. Nanti akan disampaikan kepada media struktur tim pemenangan dari pasangan Ritwan. Perbedaannya karena kami koalisinya agak besar sehingga mengkomunikasikan nama-namanya butuh musyawarahnya lebih lama. Nanti di waktu terdekat, seberesnya pasti kita dostorkan, kita sampaikan ke media. Sementara itu bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno mengunjungi kediaman gubernur Jakarta periode 1997-2007 Suti Yoso di Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung menyampaikan susunan tim pemenangan kampanye di rumah Bang Yos. Nama Lisartono atau yang dikenal dengan sebutan Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan karena ingin menghadirkan tim yang gembira ria tapi serius. Ketua Dewan Pengarahnya adalah Profesor Todung Mulya Lubin. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lisartono. Bang Yos berpesan kepada pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan ini, jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta harus dapat menyatukan keberagaman dan melanjutkan program-program yang belum terselesaikan. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Fatima Albar, Muhammad Rafi, Asbin Benef, Kurnia Dwi Hapsari, TV One, mengabarkan.